. Inilah misteri kesaktian Keris Nogo Sosro. Keris Nogo Sosro merupakan peninggalan Raja Majapahit yang menurut keyakinan masyarakat Jawa keberadaannya masih terjaga hingga saat ini. Orang-orang percaya bahwa petinggi kerajaan tak akan mampu mendiami singgah sananya untuk waktu yang lama bila tidak memiliki keris tersebut. Oleh sebab itulah, pusaka Nogo Sosro dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Berikut adalah penjelasan tentang misteri kesaktian pusaka bertuah tersebut. Ciri keris Nogo Sosro merupakan salah satu keris dengan dapur atau bentuk naga yang memiliki luk berjumlah 13. Bentuk kepala naga ini adalah bagian dari gandhi keris yang biasanya diukir dengan mahkota raja. Bagian tengah hingga ujung keris digambar sebagai badan naga dengan seribu sisik halus yang mengikuti luk. Bilah keris biasanya selalu diberikan kinata emas dari bagian gandik sampai ujung ekor naga. Sejarah keris Nogo Sosro pertama kali dibuat pada saat Kerajaan Majapahit sedang mengalami pemberontakan di mana-mana. Prabu Brawijaya pun memerintahkan Pangeran Sedayu atau yang biasa dikenal sebagai Empu Supo Mandrangi untuk membabar sebilah keris demi meredam pagebluk yang sedang terjadi. Keris tersebut haruslah bermotif naga yang memiliki jumlah sisik sebanyak seribu buah. Angka seribu tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan kerajaan dari seribu macam masalah dan bencana. Empu Supo Mandrangi pun berhasil menciptakan sebuah keris pusaka yang kemudian diberi nama Nogo Sosro. Ada sebuah intan yang sengaja ditanamkan di dalam mulut naga tersebut oleh Empu Supo. Intan tersebut dimaksudkan sebagai peredam keganasan dari tua keris, hal ini karena intan diibaratkan sebagai batu mulia yang indah sehingga diharapkan segala kejahatan dari keris tersebut akan diredam menjadi kemuliaan dan keindahan saja. Kesaktian keris Nogo Sosro keris dengan motif seribu naga ini dipercaya memiliki hodam dari seribu naga, maka dari itu, kekuatannya pun tidak main-main. Keris yang diakui sebagai rajanya pusaka ini memiliki berbagai kesaktian sebagai berikut. Satu pulung kekuasaan berbeda dengan keris pusaka lainnya, keris dari masa kerajaan Majapahit ini dipercaya sebagai wahyu yang biasa disebut dengan pulung kekuasaan. Siapapun yang memiliki keris Nogo Sosro sakti, maka orang tersebut bisa memiliki kekuasaan untuk memerintah di berbagai bidang. Tidak mesti memerintah suatu negara, orang tersebut mungkin saja akan memimpin daerah, instansi, atau bisa juga perusahaan. Nenek moyang dahulu percaya bahwa keris sakti ini merupakan pusaka untuk memimpin suatu negara dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Saking saktinya, banyak orang yang haus akan kekuasaan menjadi gelap mata dan memburu keberadaan keris ini. Meski begitu, tetap saja tidak sembarang orang yang mampu mendapatkannya, sebab wahyu bukan sesuatu yang bisa dipilih, tetapi akan datang sendiri pada yang telah terpilih. 2. Sarana Rezeki sama seperti benda bertuah lainnya, keris ini juga memiliki hodam yang dipercaya sebagai sarana ikhtiar untuk mendatangkan keberhasilan. Pakar spiritual modern menyebutkan bahwa hodam di dalam keris ini sangatlah kuat. Salah satu kesaktiannya adalah dipercaya dapat mendatangkan aliran rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Pintu-pintu rezeki akan terbuka dari berbagai arah yang tak terduga, tentu saja akan meningkatkan pendapatan Anda hingga berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tidak hanya melancarkan bisnis yang sedang Anda kelola, keris ini pun mampu melindungi Anda dari berbagai kesialan dan kerugian yang bisa membuat bangkrut. 3. Perlindungan diri khasiat lainnya dari hodam keris sakti ini menurut pakar spiritual modern adalah mampu mengalirkan energi yang dapat melindungi seseorang dari berbagai serangan energi negatif. Hodam dalam keris akan membentuk perisai gaib yang mampu melindungi Anda dari perlakuan jahil makhluk halus, tidak hanya itu, perisai gaib ini juga akan melindungi dari berbagai serangan gaib. Perisai ini tidak hanya melindungi diri Anda, tetapi juga akan melindungi rumah dan tempat usaha dari berbagai kerugian maupun kecurangan, semua serangan energi negatif itu akan secara otomatis berbalik kepada pengirimnya. 4. Pelaris karena kesaktiannya yang mampu melindungi bisnis dan tempat usaha Anda, keris bertua ini pun berhasiat untuk menjadi sarana pelarisan. 5. Kekuatan hodam akan meningkatkan keuntungan dan melancarkan bisnis yang sedang Anda tekuni, proses transaksi jual-beli hingga negosiasi akan dihindarkan dari segala macam gangguan yang menghambat tindak kriminalitas ataupun pencurian akan menjauh dari bisnis Anda. Hasiat lainnya dari sarana spiritual yang dihasilkan keris ini adalah mampu mengikat hati pembeli di tempat usaha Anda, para pelanggan akan merasa nyaman sehingga jumlah pembeli yang berdatangan pun semakin banyak dan akan berlangganan. Itulah dia berbagai penjelasan tentang kesaktian keris Nogo Sosro yang masih dipercayai oleh banyak orang hingga hari ini. Meski begitu, tidak seorang pun yang tahu keberadaan keris sakti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!